Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esyamintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan Kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Menore Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-190 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Kata-kata untara terputus ketika tiba-tiba Dilihatnya wajah kita numetir berubah Wajah yang telah dilukisi oleh kerut-merut ketuaannya itu Tiba-tiba menjadi tegang Tetapi hanya sesaat saja Orang tua itu berusaha sekuat-kuatnya Untuk menahan perasaannya Dan sejenak kemudian Orang tua itu tersenyum Ternyata Angger memandang dunia ini Hanya dari satu sudut Berkata orang tua itu kemudian Untara mengerutkan keningnya Tetapi ia tidak segera menjawab Dibiarkannya orang tua itu meneruskannya Angger memandangnya Dari sudut Angger sendiri Sekali lagi orang tua itu terhenti Lalu dilanjutkannya Aku pun hanya seorang dukun tua Yang tidak berarti apa-apa Angger Bahkan mungkin jauh di bawah arti seorang Jokoboyo Apalagi seorang temal Untara berdesah Bukan maksudku Kiai Tetapi Kiai adalah seorang yang mumpuni Di dalam bidang yang telah Kiai pilih Kiai agaknya tidak menyianyakan hari-hari Kiai Di masa muda yang sangat berharga itu Sehingga Kiai mendapatkan kemampuan Kiai seperti sekarang Tidak hanya di bidang pengobatan Tetapi ternyata Kiai adalah seorang yang berilmu hampir sempurna Hmm Kitanu metir menarik nafas dalam-dalam Seleret dikenangnya masa-masa mudanya Tetapi sekali lagi ia mencoba mengekang perasaannya Masa muda itu tidak begitu cerah baginya Masa yang ingin sekali dapat dilupakannya Tetapi kadang-kadang kenangan atas masa-masa itu Membersih di hatinya Masa-masa yang kelam Desisnya Mudah-mudahan orang lain tidak akan mengalaminya Tetapi ternyata kenangannya di masa muda yang seolah-olah selalu disempunyikannya itu Telah mendorongnya untuk lebih banyak Berbuat untuk menyelamatkan perasaan muridnya Sehingga ia kemudian berkata Sudahlah Anggir Mungkin pendirian Anggir itu pun dapat dibenarkan Dengan demikian Maka kesempatan Anggir Agung Sedayu akan lebih luas terbuka Tetapi apabila ia mampu mengatasi hambatan yang tumbuh di dalam dirinya sendiri Karena itu, Nger Aku ingin Maksud Anggir itu tercapai Dengan tidak usah menyakiti hatinya Maksud Kiai Anggir tidak usah dengan tergesa-gesa Melarangnya berhubungan dengan Anggir Sekarmira Haa Untara bergesa Itu adalah hambatan yang paling besar baginya Seandainya Anggir mengingininya Tetapi jangan dilakukan dengan paksa Anggir harus mencari jalan sebaik-baiknya Untuk melakukannya Aku mengerti maksud Anggir Tetapi aku tidak dapat sependapat Dengan cara yang Anggir tempuh Dahi Untara menjadi berkerut-merut mendengar kata-kata Kitanu Metir itu Seandainya yang berkata itu bukan Kiai Kringsing Yang telah banyak berjasa Tidak saja kepadanya Tetapi juga kepada pasukan pacang di Sangkal Putung Dengan demikian maka dada Untara itu Serasa menjadi pepat Ia tidak segera dapat memilih jalan yang sebaik-baiknya Untuk menentukan sikap Sejenak peringgitan banjar padipokan tambak wadi itu menjadi sepi Yang terdengar hanyalah desah nafas mereka Yang sedang ditegangkan oleh persoalan yang mereka bicarakan Baru sejenak kemudian Terdengar Untara bertanya Lalu cara yang manakah yang Kiai anggap sebaik-baiknya Aku mengharap agar Anggir melakukannya dengan perlahan Jawab Kitanu Metir Mustahil dapat terjadi Bantah Untara Bahkan hubungan mereka akan menjadi semakin erat dan mendalam Sesudah itu tidak ada jalan lain untuk memisahkannya Agung Sedayu tidak lagi dapat berpikir wajar Seluruh hidupnya akan diikat oleh wanita itu Badanya dan nyawanya Kebanggaan baginya adalah mempertahankan perempuan itu Dan anak itu tidak akan ingat lagi Bahwa perjuangan masih jauh untuk mewujudkan pacang yang besar dan kuat Aku akan melakukannya Jawab Kitanu Metir tenang Namun cukup mengejutkan hati Untara Aku akan mencoba Membuat Anggir Agung Sedayu Menjadi seorang yang baik Yang berguna bagi negara dan tanah kelahiran Aku tidak mempedulikannya Apakah ia masih akan tetap berhubungan dengan Sekar Mirah atau tidak Seandainya ia terpisah daripadanya pun Maka adalah menjadi kodrat seorang laki-laki Untuk memilih seorang perempuan Untuk menjadi kawan hidupnya Tetapi apabila keinginan Anggir Untara Untuk membuat Anggir Agung Sedayu Seorang yang kuat Dalam kedudukan dan kanurakan Maka serahkanlah kepadaku Maksudku Sekar Mirah Tidak akan merintanginya Atau menjadi penghalangnya Meskipun mereka masih tetap berhubungan Seharusnya Anggir dapat membaca Tabiat dan sifat Anggir Sekar Mirah Kalau yang Anggir Untara bicarakan Adalah mengenai kedudukan Pangkat Jabatan Dan apalagi Maka Anggir Sekar Mirah Akan dapat menjadi pendorong yang baik Tetapi kalau soalnya lain Maka harus diutarakan Agar hal itu dapat terjadi perlahan-lahan Tanpa melukai hatinya Seperti yang telah aku katakan Wajah Untara menjadi semakin tegang Mendengar kata-kata Kiai Gringsing itu Dan Kiai Gringsing ternyata masih melanjutkan Seandainya Anggir ingin melihat Anggir Agung Sedayu tidak lagi berhubungan Dengan Anggir Sekar Mirah pun Aku akan mencoba mengusahakannya pula Tetapi tidak dengan tiba-tiba Ketegangan di dada Untara telah memuncak Sehingga sejenak ia kehilangan penguasaan diri Dengan gemetar ia berkata Kiai Biarlah aku mengatur jalan hidup Agung Sedayu Aku adalah kakaknya Pengganti Ibu Bopo Seleret membersitlah dari sepasang mata orang tua yang pening itu Sorot yang tajam Yang seolah-olah langsung menghunjam ke jantung Untara Tetapi sesaat kemudian sepasang mata itu Telah menjadi lunak kembali Bahkan orang tua itu Tersenyum sambil menjawab Maaf Nger Kau adalah kakak Anggir Agung Sedayu Kau adalah satu-satunya keluarganya yang tinggal Tetapi sebaiknya Anggir ingat Bahwa aku adalah gurunya Dada Untara berdesir mendengar jawaban kita numpetir itu Ya orang tua itu adalah gurunya Untara menarik nafas dalam-dalam Ia mencoba untuk menguasai dirinya yang seolah-olah Telah terbakar oleh perasaan kecewanya Terhadap sikap kita numetir Yang terlampau banyak mencampuri urusannya Tetapi orang tua itu adalah gurunya Wawenang seorang guru kadang-kadang melampaui wawenang orang tua sendiri Terhadap seseorang Seseorang kadang-kadang lebih taat mematuhi perintah gurunya Daripada orang tuanya Dan kita numetir itu Adalah guru Agung Sedayu Tetapi suatu pergolakan telah terjadi di dalam Dada Untara Aku mempunyai seribu pertimbangan Untuk memisahkan sekar mirah dari Agung Sedayu Kecuali untuk kepentingan Agung Sedayu sendiri Maka persoalannya dengan Wuranto Pasti tidak akan dapat selesai dengan baik Padahal keduanya adalah anak-anak jati Ano Perselisian itu Mau tidak mau pasti akan menyentuh namaku pula Apalagi apabila keduanya menjadi lupa diri Sedang keduanya Sama sekali tidak seimbang dalam olahkan rakan Kalau Agung Sedayu kehilangan pengendalian diri Maka akibatnya akan memalukan sekali Aku pun pasti akan terpercid pula karenanya Tetapi Untara tidak dapat segera mengatakannya Tetapa hatinya bergolak Tetapi ia masih tetap menyadari bahwa yang duduk itu adalah Kitanum Metir Orang yang telah menyelamatkan jiwanya Dan jiwa adiknya Agung Sedayu Itulah sebabnya maka dada Untara itu Seolah-olah akan meledak Ia dihadapkan pada suatu persoalan yang baginya jauh lebih rumit Dari persoalan Tokpati di Sangkal Putung Bahkan ia mengeluh di dalam hatinya Seandainya saja tidak ada Sekar Mirah Seandainya gadis itu tidak terlibat dalam persoalan antara pacang Dan sisa-sisa orang Cipang Sekali lagi peringkitan itu dicekam oleh kesepian Tetapi betapa dada mereka dibakar oleh debar jantung masing-masing yang bergolak seperti kawah gunung merapi Titik-titik keringat telah membasahi dahi mereka dan punggung mereka pun telah menjadi basah Seakan-akan mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan yang terlampau berat Tetapi ternyata dari keningwu rantau titik-titik keringat itu telah menetes satu-satu di atas tikar pandan Yang telah menjadi kekuning-kuningan Bibirnya tampak bergetar Secepat getar di dalam dadanya Ada sesuatu yang ingin dikatakannya Tetapi serasa tersangkut di kerongkongan Sehingga dengan demikian maka wajahnya pun menjadi semakin tegang Kiyai kering sing yang telah cukup banyak menyimpan pengalaman di dalam dadanya Dapat membaca betapa dada anak muda itu hampir retak karena tekanan perasaan yang tidak dapat dilimpahkannya keluar Karena itu maka sambil tersenyum ia berkata Angger muranto Agaknya Angger ingin mengatakan sesuatu Tetapi Angger merasa terlampau berat untuk melepaskannya Katakanlah Angger Supaya dadamu tidak menjadi pepat Dan kepalamu tidak menjadi pening Apakah yang kau katakan itu dapat kami mengerti atau tidak Itu adalah soal yang lain Namun dengan demikian Dadamu pasti akan menjadi agak lapang Terima kasih Dari untara menjadi semakin berkerut-merut Apabila muranto menuntut supaya ia melaksanakan keputusannya Maka perasaannya pasti akan menjadi semakin kisruh Ternyata kita lumetir Mempunyai rencananya sendiri atas muridnya Yang tidak sesuai dengan rencananya Persoalan itu adalah persoalan yang paling rumit yang membebani pikirannya Persoalan Agung Sedayu dan muranto Yang berpisar di sekutar gadis sangkal putung yang bernama Sekar Mirah Yang langsung atau tidak langsung Telah menghancurkan tambak wadi Karena pertentangan yang tumbuh di dalam tubuh padi pokan ini Karena gadis itu pula Sehingga si danti dan alap-alap Jolotundo Telah berkelahi Dan yang masing-masing telah menyeret orang-orangnya Kedalam perkelahian yang dahsyat itu Pertentangan yang demikian itu masih akan terulang Desisnya di dalam hati Apakah Agung Sedayu dan muranto Akan menyeret pihak masing-masing pula untuk saling bertentangan Untara menahan nafasnya ketika ia mendengar kita numetir berkata Silahkan Ger, silahkan Katakanlah Muranto menggigit bibirnya Keringatnya semakin deras mengalir di keningnya Dan bajunya pun menjadi semakin kuyuk pula Kiai Terdengar suaranya lambat sekali Aku minta maaf Kiai, geringsim, dan untara menarik kening mereka Kata-kata itu telah membuat mereka kehiranan Dan terdengarlah Kiai, geringsim bertanya Kenapa Anggir minta maaf? Bukankah sudah seharusnya dalam suatu pembicaraan Masing-masing pihak mengemukakan pendiriannya? Tetapi nafas muranto menjadi semakin deras mengalir Sekali lagi ia berkata Aku minta maaf Aku sama sekali tidak bermaksud membuat kekisuruhan ini Kitanu, metir, dan untara menjadi semakin heran Sejenak mereka justru terdiam memandangi wajah muranto Yang telah dibasahi oleh keringatnya Tetapi sejenak kemudian Kitanu, metir, menarik nafas panjang Perlahan-lahan Ia menganggu-anggukan kepalanya Dengan sareh ia berkata Tenanglah, Anggir Coba katakanlah Apakah yang sebenarnya tersimpan di hati Anggir sejelas-jelasnya? Jangan ragu-ragu Dan jangan mencemaskan apapun akibat dari kata-katamu Muranto masih menundukkan kepalanya Bahkan tubuhnya menjadi gemetar oleh getaran di dalam dadanya Untara Katanya perlahan-lahan Aku merasa bersalah Bahwa aku telah mengganggu ketenanganmu Selama aku mendengar pembicaraanmu dengan Kitanu, metir Aku merasa Bahwa aku telah berbuat kesalahan yang besar Terhadap Agung Sedayu Karena itu Maka jangan kau hirukan aku lagi Aku menyadari Bahwa tidak seharusnya Aku melibatkan diri dalam hidupnya Aku memang terlampau jauh tenggelap Kedalam suatu dunia mimpi yang memapukan Sehingga aku telah melupakan tata pergaulan Di antara kawan sendiri Untara Seharusnya aku menjadi malu sekali Bahwa hal ini telah terjadi Karena itu Hanya kepadamu dan kepada Kitanu, metir Aku mengaku Pembicaraanmu yang terakhir Ternyata telah membuka hatiku Aku tidak berhak Untuk mengganggu hubungan Agung Sedayu dan Skarmira Aku telah merasakan Betapa pahitnya kehilangan tanpa memilikinya Apalagi Agung Sedayu Agaknya Hati mereka Memang telah terpaut Karena itu Lupakan saja aku Jangan kau hirukan aku lagi Puranto Terdengar suara untara pun tiba-tiba menjadi bergetar Tetapi untara tidak meneruskan kata-katanya Sekali lagi peringgitan itu menjadi sepi Sekali lagi Nafas-nafas mereka terdengar memenuhi ruangan itu Kitanu, metir yang tua mengangguk-anggukkan kepalanya Sekali-sekali Dan sejenak kemudian Orang tua itu berkata perlahan Kau memang berjiwa besar, Ger Muranto bergesa Tetapi ia tidak berkata sesuatu Hatimu yang telah terbuka itu Pasti akan banyak sekali menolong kegelapan hati kita masing-masing Berkata orang tua itu pula Tetapi untara kemudian berkata Apakah aku akan membiarkan persoalan ini berlarut-larut Kitanu, metir berpaling memandangi wajah untara dengan kening yang berkerut Sedang Muranto pun mengangkat kepalanya pula dan berkata Persoalan ini telah selesai untara Aku telah mengakui segala kesalahan yang telah aku lakukan Aku tidak akan mengganggu gugat lagi Apapun yang akan kau lakukan atas akung sedayu Tetapi janganlah akung sedayu kokorbankan Hanya karena ketamakan ku Kalau terpaksa harus memutuskan hubungan Maka akulah yang sudah sewajarnya menarik diri Sebab aku belum pernah merasakan getaran apapun Yang menghubungkan hati kami Hati pula yang terlampau lemah Mudah-mudahan aku belum terlambat Untuk mengakui kesalahanku ini Sikap Muranto itu sama sekali tidak diduga-duga sebelumnya Oleh untara dan kita numetir Karena itu Maka tanggapan mereka atas sikap Muranto itu pun terasa aneh Namun terbersih di hati mereka kebesaran jiwa anak muda jati anom itu Meskipun terlampau dicekam oleh gelora perasaannya Kitanu metir yang tua itu Sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya Di samping perasaan ibannya terhadap Muranto Orang tua itu menjadi agak lapang pula dadanya Dengan demikian ia mengharap Bahwa persoalan muridnya dengan demikian akan segera selesai Untara tidak akan lagi diganggu oleh kemungkinan yang menjemaskannya Kemungkinan-kemungkinan yang dapat meretakkan hubungan antara anak-anak muda jati anom sendiri Untara yang dapat merasakan Betapa pahitnya perasaan Muranto sejenak menjadi terdiam Ia melihat betapa sakitnya hati Muranto Tetapi ia merasakan juga Bahwa sikap Muranto itu Dilambari dengan keikhlasan yang mendalam pula Muranto benar-benar telah menyatakan isi hatinya Bukan sekedar untuk memulas diri Basah-basih atau semacam pameran keluhuran budi Tetapi Muranto benar-benar ikhlas menelan kepahitan yang dihadapinya Setelah nalarnya mampu bekerja dengan pening Maka anak muda itu melihat betapa ia telah dikuasai oleh ketamakan Dan kesombongan timnya dataranya Baru berapa hari ia mengenal sekar mirah Ia tidak tahu perasaan apakah yang tersimpan di dalam dada gadis itu terhadap dirinya Maka ia telah merasa berhak untuk beriri hati terhadap Agung Sedayu Yang telah berkenalan jauh lebih lama dengan gadis sangkal putung itu Bahkan di antara keduanya Telah terjalin hubungan yang betapapun lembutnya Namun meskipun demikian Untara Senopati perang dari prajurit wira tamtama itu Tiba-tiba merasa terikat oleh keputusannya sendiri Tiba-tiba ia merasa bahwa pendiriannya itu adalah pendirian yang sebaik-baiknya bagi adiknya Karena itu Maka tiba-tiba untara itu pun berkata Aku dapat mengerti muranto Aku berterima kasih kepadamu Kau telah membantu kami untuk menentukan sikap kami terhadap Agung Sedayu Untara itu berhenti sejenak Namun Kitano metir terkejut ketika untara itu meneruskan Tetapi aku merasa bahwa keputusanku adalah jalan yang sebaik-baiknya bagi Agung Sedayu Bukan saja karena aku ingin melerai pertentangan yang ada diantara kalian Kau dan Agung Sedayu Meskipun tidak tampak di dalam sikap dan tindak tantuk Tetapi hanya tersimpan di dalam hati Namun aku memang menganggap Bahwa sebaiknya Agung Sedayu menghindari rintangan-rintangan Yang akan dipasangnya sendiri Sepanjang perjalanan hidupnya Ketika untara berhenti berbicara Terdengar Kitano metir bergesa Orang tua itu bergeser setapak maju sambil mengerjitkan alisnya Hmm Orang tua itu menarik nafasnya dalam-dalam Sehingga dadanya terangkat Untara melihat sikap Kitano metir dengan dada yang berdebar-debar Tetapi ia masih saja ingin meyakinkan orang tua itu Bahwa Agung Sedayu masih harus membentuk dan menyusun hari depannya Sebaik-baiknya Kalau pagi-pagi ia sudah tidak dapat melepaskan ikatan pinjung gadis sangkal putung itu Maka hari depannya pasti tidak akan dapat diharapkan Ia tidak akan menjadi orang yang dibicarakan di Istana Pajang Mungkin ia akan dapat menjadi seorang gegeduk Seorang yang dipandang pilih tanding di suatu daerah Di suatu katumbangan atau di suatu daerah Tanah Perdikan Tetapi namanya tidak akan sempat disebut-sebut Di dalam sidang-sidang agung di Istana Pajang Karena tidak seorang pun yang dapat mengenalnya dengan pasti Anggir Untara Berkata Kitano metir itu kemudian Aku dapat mengerti perasaan Anggir Aku dapat mengerti kehendak yang sebaik-baiknya Yang tersimpan di dalam hati Anggir Sebagai seorang kakak terhadap adik satu-satunya Adalah sudah sewacarnya Apabila Anggir Untara Sebagai seorang saudara tua Seorang pengganti ibu Bobo Ingin melihat Anggir Agung Sedayu Menjadi seorang yang besar Seorang yang terpandang Bahkan apabila mungkin Menjadi seorang yang penting Di dalam pemerintahan Anggir Untara Aku kagum akan sikapmu itu Seorang saudara tua Yang benar-benar memikirkan nasib saudara satu-satunya Adiknya Meskipun sikap ini Sebenarnya tumbuh dari persoalan Yang telah bergeser dari titik tumbuhannya Untara mengerutkan keningnya Ia tahu benar arah pembicaraan Kitanu Metir Kitanu Metir ternyata dapat mengerti maksudnya Tetapi orang tua itu tetap pada pendiriannya pula Bahkan orang tua itu menganggap Bahwa keputusannya itu beralaskan persoalan Yang mula-mula tidak seperti yang dinyatakannya sekarang Tetapi Kitanu Metir itu meneruskan Angger tidak melihat Hati Angger Akung Sedayu Angger memandang dari satu segi Dan Angger tidak mencoba melihat Dari celah-celah perasaan Angger Akung Sedayu itu Meskipun maksud Angger itu baik Dan Angger nyatakan dengan jujur Tetapi Angger kurang memberikan kesempatan Kepada Angger Akung Sedayu Untuk turut serta Menentukan dirinya sendiri Angger Untara Dapat memberikan arah Kepada Angger Akung Sedayu Tetapi jangan membunuh Perkembangannya Dengan cara yang keras Sudah aku katakan Ger Akan mencoba membantu Angger Untara Dan aku pun Merasa bertanggung jawab pula Atas Angger Akung Sedayu Karena aku adalah gurunya Baik buruk Hitam putih anak muda itu Pertama-tama pasti diukur Dengan kemampuan gurunya Kalau ia gagal Akulah yang paling parah menanggungnya Aku pasti akan menjadi tempat Untuk melemparkan hinaan dan jelaan Akulah yang menanggung malu karenanya Seorang guru Yang tidak mampu membentuk muridnya Menjadi seorang yang baik Karena itu Ger Percayakan ia kepada aku Aku akan mengikutinya ke Sangkal Putu Kemudian membawanya bersama Angger Suwandaru Untuk meninggalkan ketemangan itu Aku ingin memberi mereka Sedikit pengalaman dalam perantauan Jantung Untara serasa menjadi semakin cepat berdentang Tetapi apa yang dikatakan oleh Kitano Metir itu Tidak dapat disangkalnya Tanggung jawab atas Agung Sedayu memang lebih banyak Akan dibebankan kepada gurunya daripada kepada kakaknya Karena itu Maka Untara itu pun terdiam untuk beberapa saat Tampaklah ketegangan di wajahnya Menjadi semakin memuncak Entah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax